Sudah jatuh ketimpa tangga, itulah pribahasa yang tepat digambarkan kepada sopir angkutan umum saat ini. Sepinya penumpang yang berpengaruh terhadap pendapatannya, kini diperparah dengan naiknya harga BBM. Beberapa sopir angkutan umum antar kota dalam provinsi atau AKDP jurusan yang Pasar Gilimanuk yang ditemui mengaku jika kenaikan harga BBM tidak diimbangi dengan kenaikan tarif angkutan. Sampai saat ini para sopir masih menunggu tarif AKDP jurusan dan Pasar Gilimanuk sebesar Rp35.000 per penumpang. Tarifnya itu kan jelas, karena BBM naik itu keinginan dari sopir itu kan harus tarif dinaikkan. Menurut saat ini gimana? Sudah naik atau masih tetap? Kalau sementara kan masih tetap. Masih tetap ya? Tetap untuk hari ini. Masih tetap ya hari ini ya? Lalu tanggapannya terkait BBM naiknya sebuah sopir mengeluh nanti? Ya mengeluh kalau belum menaikkan. Kalau inginnya kan naik sopir-sopir semua. Tarifnya naik gitu ya? Ya tarifnya harus naik. Menurut perusahaan dari pemerintah. Sementara itu lantaran belum adanya aturan terkait tarif sopir angkutan pedesaan atau ANGDES Dengan kesepakatan antar sopir terpaksa menaikkan tarif angkutan pedesaan sebesar 5.000 rupiah. Seperti misalnya jurusan negara Yehembang kecamatan Mendoyo dari biasa 10.000 rupiah mulai dinaikkan menjadi 15.000 rupiah per penumpang. Begitu juga jurusan negara Gilimanuk juga meningkat mulai dari 15.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah. Agar tidak menyalahi aturan, para sopir angkutan ini mengharapkan agar instansi terkait segera mengeluarkan aturan baru terkait penyesuaian tarif angkutan umum pasca kenaikan harga BBM. Selain itu, sopir angkutan umum mengharapkan program nyata dari pemerintah untuk mensejahterakan sopir angkutan. Terima kasih.